Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Apakah dia pengatangnya Kulihat Yesus dalammu Nyatakan Yesus dalammu Nyatakan Yesus dalammu Sampai ketirman dengan hati Tentu Nyatakan Yesus dalammu Selamat pagi, Pemirsa Hikmat Pagi Senang dapat bertemu dengan saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami ucapkan senantiasa Karena berkahmu yang selalu melimpah setiap hari kepada kami Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Tolong Tuhan Pimpin kami Sehingga kami mengerti Dan menjadikan firmanmu Pegangan hidup kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bacaan pada pagi hari ini Dari kisah para rasul Pasal 4 ayat 13 Demikian temanya Orang-orang biasa Ketika sidang itu melihat Keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya Sebagai pengikut Kristus Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Arthur Haley lahir 5 April 1920 Meninggal 24 November 2004 Adalah seorang penulis novel Asal Kanada Dengan latar belakang silsilah keluarga dari Inggris Novel-novel yang ditulis memiliki alur cerita Yang digerakkan oleh plot dan dengan latar belakang kebangkitan industri Buku-buku novelnya adalah buku-buku novel yang sangat laris pada masanya Beberapa diantaranya adalah novel-novel dengan judul hotel Tahun 1965 Tahun 1965 Airport Tahun 1968 Wheels Tahun 1971 The Money Changers Tahun 1975 Dan Overload Tahun 1979 Telah terjual 170 juta eksemplar dalam 38 bahasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Arthur Haley Pernah berkata mengenai tokoh-tokoh yang diciptakannya dalam novelnya Berikut ini adalah petikan perkataan Haley Rasanya saya tidak benar-benar menciptakan seorang tokoh Saya menggambarkan kehidupan nyata Apabila para pembaca membuka buku karya Haley itu Maka mereka akan menjumpai orang-orang biasa Yang ditempatkan dalam situasi-situasi luar biasa oleh sang penulis Dalam kisah para rasul pasal 4 Kita menemukan orang-orang biasa Termasuk Petrus dan Yohanes yang bekerja sebagai nelayan Yang ditempatkan Allah dalam situasi-situasi tak terduga Sebagai saksi-saksi realitas kebangkitan Kristus Dan orang-orang ini Yang melarikan diri saat Yesus ditangkap Kini dengan berani menghadapi berbagai macam acaman dan hukuman Karena memberitakan dia kepada orang lain Bahkan para penguasa yang pada saat itu menentang Para pengikut Yesus ini heran Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Sebagian besar dari kita adalah orang-orang biasa Yang hidup dalam dunia kerja Relasi dan kejadian sehari-hari yang nyata David C. McKessland mengatakan Bahwa kesempatan kita untuk menunjukkan realitas Kristus kadangkala datang secara tersamar Dalam kesulitan-kesulitan Sama seperti yang terjadi pada para murid Dalam kisah para rasul Sebagai orang biasa Mari kita nyatakan kebenaran dalam keseharian kita Agar setiap orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita Jangan tunggu menjadi orang besar Untuk menyatakan kebenaran Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan Di pagi hari ini Ketika kami mengawali pekan yang baru Tuhan ingatkan kami Bahwa kami orang-orang biasa Namun di dalam Tuhan Kami bisa dipakai menjadi luar biasa Oleh karena itu Tuhan Mampukanlah kami Untuk terus berkarya di tengah dunia ini Untuk terus menyatakan Kristus dalam kehidupan keseharian kami Ketika kami berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami Biarlah Kristus nampak di dalam hidup Sehingga orang-orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kami Dan mereka pun mengenal percaya kepada Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Berkati karya kami hari ini Dan dimanapun kami ditempatkan Nama Tuhan saja yang kami muliakan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Penatwa Lani Kita ini kan orang-orang biasa ya Bu Gimana sih kita ini bisa menampakkan Kristus dalam keseharian kita Tolong dikasih pesan Oke kalau bagi saya Memang saya merasa orang biasa-biasa saja Saya lebih suka Rendah hati Tetapi tidak rendah diri Kemudian dalam mempraktekan kehidupan sehari-hari Saya selalu ingat Kristus Jadi saya berusaha untuk menjalankannya berdasarkan nilai-nilai Kristus Contohnya Saya berusaha menahan emosi marah Walaupun kadang susah sekali Saya berusaha mengampuni orang sekitar kita Walaupun mereka menyakiti saya Bahkan saya sering mendoakan mereka Supaya Tuhan mengampuni Saya kira kasih adalah landasan yang paling utama Pak Ut Terima kasih penatualani Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Jangan lupa protokol kesehatan Jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Cuci tangan bersih dengan sabun Tuhan memberkati kita semua Selamat menikmati